Intro Halo guys Jadi kita lagi ada di Museum Meriam Jepang nih Tapi sebelum itu kita mau perkenalan dulu Hai nama aku Zazkia Hai nama aku Istiqomah Halo nama aku Sitiqomah Halo nama aku Zahwa Gustina Halo nama saya Rasha Nah jadi guys Meriam Jepang itu dulunya digunakan sebagai Senjata pertahanan pihak Jepang kepada pihak Belanda Untuk merebutkan suatu wilayah minyak yang berada di Balikpapan Guys kalian kepo gak sih Meriam Jepang ini udah ada sejak kapan ya Ayo kita tanya Ayo 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 Ras Ras Kamu tau gak sih Meriam Jepang ini udah ada sejak kapan ya Meriam Jepang ini sudah ada dari sejak tahun 1943 hingga pertengah 1945 Oh gitu makasih ya Iya sama-sama Pada 1 Maret 1942 Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa di tiga tempat sekaligus Yaitu Teluk Banten, Retan Wetan atau Jawa Barat dan Kerangan atau Jawa Tengah Situasi ini memaksa Gubernur Hindia Belanda Jartavan Starkenborg Stahauer Menyerah tanpa syarat kepada tentara Jepang yang dipimpin oleh Lieutenant General Hitoshi Imamura Pada pertemuan di Kalijati pada tanggal 8 Maret 1942 Pertemuan ini mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda dan menjadikan Jepang sebagai penguasa baru Indonesia Kekuatan ini memungkinkan Jepang untuk membagi wilayah Indonesia menjadi tiga markas Yaitu Angkatan Darat ke-16 yang ditempatkan di Pulau Jawa dan Madura di Batakuyak Angkatan Darat ke-25 Sumatera yang ditempatkan di Bukit Tinggi Dan Angkatan Darat ke-25 yang ditempatkan di Bukit Tinggi Kalimantan, Sulawesi, Musa Tenggara, Maluku dan Papua Barat terletak di Makassar Angkatan Darat ke-16 yang dipimpin oleh Lieutenant General Hitoshi Imamura Diberi wewenang untuk memegang kekuasaan di wilayah Jawa Secara umum, Jawa dianggap sebagai wilayah yang paling maju secara politik Tetapi secara ekonomi kurang penting Dan sumber daya utamanya adalah tenaga kerja Menimbang bahwa tujuan awal pendudukan Jepang di Asia Tenggara adalah untuk membentuk konsorsium Asia Raya Wah, 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 dimana sih museum Jepang itu? Nah, jadi alamatnya itu ada di Jalan Hasan Udin, PDM Sidoradi, Kampung Baru Nah, jadi kita udah selesai meng-survey museum Miriam Jepang ini Jadi kesimpulan kita adalah Miriam ini sudah berdiri sejak lama banget Dan sudah dirawat oleh warga sekitar lingkungan sini Dengan sangat baik Oke, jadi sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bye-bye Bye-bye Selamat menikmati Bye-bye Terima kasih